Halo Sobat Tomat, balik lagi nih Tomat Tech Di video kali ini saya ingin melanjutkan rekomendasi VGA ya, kayak kemarin Cuman di video ini saya akan daftarkan VGA dimulai dari harga 1 juta sampai 2 juta Dan sama seperti yang kemarin, VGA yang saya rekomendasikan ini adalah second Juga syarat utamanya adalah mudah didapat di pasaran Jadi kalau teman-teman mau ikutin rekomendasi yang saya berikan, silakan saja Nanti akan saya kasih link grup di Facebook Jual Beli-nya ada di bawah ya, di deskripsi Oh iya teman-teman, ini rekomendasi yang saya berikan adalah subjektif saya ya Murni pendapat saya, jadi kalau teman-teman ada masukan lain atau rekomendasi lain Silakan tulis saja di kolom komentar di bawah Karena apa? Karena di budget 1-2 juta ini benar-benar senggol-senggolan sih ya Ibarat katanya, soalnya nambah 100-200 itu dapat performa yang lebih Nambah 200-300 itu dapat VRAM yang lebih Jadi benar-benar ketat banget di budget segini tuh Oke Di awal-awal kubu merah ada RX 560 yang 4GB ya Harga untuk 560 ini ada di kisaran 1-1,1 ya Dengan spesifikasi di GPU-Z tertulis seperti ini Dan ini ada daftar hasil benchmark ya Dari benchmark ini, 3DMark hanya untuk menggambarkan kurang lebih performa VGA ini tuh seperti apa Selanjutnya untuk yang kedua ada GTX 960 yang 4GB ya Ini yang 4GB bukan yang 2GB Tapi yang 2GB juga ada Dengan spesifikasi di GPU-Z seperti ini Dan ini ada hasil benchmark Dan untuk harga GTX 960 ini Yang versi 2GB itu ada di kisaran 1,1 Dan untuk yang versi 4GB itu ada di kisaran 1,2an Atau 1,25 gitu lah Pokoknya ada di angka segitulah Terserah teman-teman mau ambil yang 2GB atau 4GB Itu balik lagi ke teman-teman Kalau pengen yang murah Ambil yang 2GB Pengen nanggung gitu maksudnya Nambah 100.000 sampai 150 Dapat VRAM yang 4GB Silahkan Dua-duanya juga bagus Oke lanjut ke rentan harga 1,3 juta sampai 1,5 ya Di list yang pertama Ada RX 570 Ini VGA yang benar-benar menurut saya Price to performanya itu dapat banget Karena harganya yang cukup murah Tapi performanya wah mantap lah Juga teman-teman Kalau misal niat beli ya RX 570 ini Hati-hati ya Karena di luar sana banyak banget Orang yang ngejual RX 570 ini Hasil dari mining ya Maksudnya pemakaiannya itu bekas mining Jadi hati-hati aja teman-teman Kalau misalnya Berniat mau ngambil RX 570 RX 470 Atau 580 480 itu Hati-hati ya Soalnya kalau kita lihat dari segi fisik Atau segi Casing apapun itu Tidak ada perbedaan sih ya Dari hasil VGA mining Atau hasil VGA gaming Itu benar-benar Tidak ada Hampir-hampir tidak ada Perbedaan Cuman satu yang bisa dipastiin Kalau bisa sih Cari yang masih segel ya Jadi di belakangnya itu Bautnya itu masih ada segel Stiker segelnya itu Nah kalau misalnya masih ada Stiker segel Kemungkinan ya Kemungkinan besar Dia kan belum pernah Bongkar ripasta Atau ganti apapun itu Nah itu tuh biasanya Memang benar-benar Murni pemakaian gaming Rumahan gitu Soalnya kalau udah Di pernah dibongkar Itu tuh kemungkinan Dia tuh Udah overheat VGA nya Karena gitu Karena sesuatu Bisa aja karena mining kan Jadi saran saya sih Ambil yang masih segel Ambil yang portnya Oh iya yang portnya Lengkap ya Soalnya PGA Rek 570 ini Ada yang versi DVI doang Gak ada HDMI Gak ada display port Itu ada yang DVI doang Hindari yang DVI only itu ya Kalau bisa sih Beli yang dari Merk Sapir ini ya Merk Sapir Asus Atau Yang lain-lain lah Yang ada portnya lengkap gitu Oh iya Juga saya Nggak masukin 470 ya Di sini Karena apa Karena RK 470 Sama 570 Itu harganya sama Tapi Yang 570 ini kan Lebih baru ya Refresh nya gitu Versi refresh nya dari 470 Jadi saya Nyaranin ambil aja 570 Karena harganya memang sama Untuk spesifikasinya Di GPUG seperti ini Dan juga ini Ada hasil benchmark 3DMark Dan untuk harga RX 570 Versi 43 ini Ada di kisaran Kurang lebihnya 1,4 juta ya Nah Kalau teman-teman Takut gitu ya Beresiko gitu Beli VGA Yang bekas mining Atau bukan Ini ada solusi yang lain Di harga yang sama Kurang lebihnya 1,4 Bahkan di pasaran sana Sudah ada yang Yantus 1,3 gitu ya Ambil aja ini RX RX GTX 1050 Ti Walaupun performanya Ada di bawah RX 570 Tapi GTX 1050 Ti ini Jarang Atau bahkan Hampir Gak ada Orang Mining Pakai VGA VGA ini Karena memang Kurang aja Gitu ya Hasil yang didapatkan Dari VGA ini Untuk mining Kurang lah Dibanding RX 570 Itu Untuk spesifikasi lengkapnya Di GPUC Seperti ini Dan ini juga Ada hasil 3DMark Benchmarknya Oh ya Sedikit informasi Untuk GTX 1050 Ti ini Di luar sana Masih banyak Yang nyari 1050 Ti ini Karena memang Performa Yang didapatkan Itu cukup Masih cukup Oke gitu Untuk TDP Sekelas 75W Itu Masih oke Untuk performa Yang didapat Dibanding RX 570 Yang TDP Cukup tinggi Suhunya tinggi Walaupun memang Performanya juga tinggi Selanjutnya Ada GTX 970 Yang 4GB GDDR5 Untuk performa Ini Mirip-mirip Mirip-mirip Si RX 570 Untuk DDP Juga Hampir Sama Cuman Ini VGA Lebih Tua Sia Karena Seri 900 Tapi Di pasaran Masih banyak Yang jual Untuk Spesifikasi Lengkap Dan Hasil 3D Bench 3D Mark Benchmarknya Berikut Ini Saya Tampilkan Untuk Harga GTX 970 Ini Benar-benar Sama Ya Kayak RX 570 Kurang Lebihnya Ada Jadi Harga 1,4 Juta Dan Selanjutnya Ada GTX 1060 Yang 3GB Soalnya Ada Dua Versi Yang 3GB Dengan Yang 6GB Yang Harga 1,4 Ini Dia Viram Masih 3GB Untuk Performanya Dia Benar-benar Head-to-head Sama RX 570 Yang 4GB Soalnya Memang Secara Garis Besar Terkadang Di game Tertentu Ada Yang Menang GTX Di game Tertentu Ada Yang Menang RX 570 Jadi Benar-benar Seimbang Di Antara Kedua VGA Ini Harganya Seimbang Cuman Yang Membedakan Dari Keduanya Adalah Viram Yang Satu 3GB Yang Satunya Lagi 4GB Untuk Spesifikasi Lengkapnya Seperti Ini Dan Untuk Hasil 3D Mark Penchmark Seperti Ini Oke Lanjut Ke Rekomendasi Harga 1,6 Sampai 1,8 Disini Ada RX 570 Yang Versi 8GB Untuk Harganya Dia Ada Di Kisaran Kurang Lebih 1,7 Ada Yang Jual Lebih Murah Ada Jual Yang Lebih Mahal Dari Harga Tersebut Saya Hanya Memberikan Harga Tengah Tengah Rata Ratanya Orang Menjual Di Harga Seperti Itu Untuk Performanya Si Benar Benar Plek Plekan Hampir Sama Seperti Yang Versi 4GB Perbeda Cuman V RAM Lebih Besar 2x Lipat 8GB Untuk Harga Yang 4GB Kan Ada 14 Ini Ada 17 Jadi Ya Cuman Tambah 300.000 Kalian Bisa Dapat VRAM Yang Dua Kali Lipat Lebih Besar Dan Untuk Selanjutnya Ada RX 580 Disini Sebenarnya Saya Memasukkan Yang Versi 4GB Juga Cuman Versi 4GB Itu Rata Rata Orang Ada Jual Di Kisaran 1,5 1,5 Dan Untuk Harga Yang 8GB Ini Dia Ada Di Kisaran 1,7 Jadi Harganya Benar Benar Sama Kayak Yang Versi 570 8GB Untuk Performa Jelas RX 580 Ini Ada Di Atas Sedikit Di Atas 570 Tapi Dengan TDP Yang 40 Watt Kurang Lebih Lebih Besar Lagi Dari C570 Semua Balik Lagi Kebutuhan Teman Teman Apakah Pemakaian Teman Teman Itu Untuk Gaming Yang Biasa Yang Standar Ya Kalau Gitu Ambil Yang 4GB Karena Yang 8GB Terlalu Overkill Jadi Ambil Yang 4GB Menurut Saya Lebih Dari Cukup Tapi Misalnya Juga Teman Teman Main Game Game Yang Cukup Berat Dan Butuh Viram Besar Resolusinya Tinggi Atau Buka Banyak Game Multi Client Game Nah Kalian Bisa Ambil Yang Versi 8GB Karena Terpaut 300 Doang Perbedaannya Kalian Bisa Dapat 2x Lipat Viram Yang Lebih Besar Untuk Spesifikasi Lengkap CRE580 Seperti Ini Dan Juga Ada Hasil 3D Mark Benchmark Lanjut Ke Kubu Hijau Ada GTX 980 Ini Walaupun VGA Yang Cukup Lawas VGA Keluaran Tahun 2014 Untuk Dipakai Gaming Atau Ngedit Ngedit Masih Oke VGA Ini Ada Di Kisaran Harga 1,7 Soalnya Di Pasaran Masih Cukup Banyak Yang Jual GTX 980 Ini Dan Juga Untuk Spesifikasi Lengkapnya Seperti Ini Lalu Ada Hasil Basemark Nya Seperti Ini Lanjut Ada GTX 1060 Yang Versi 6GB Untuk Performanya Kurang Lebih Sama Kayak GTX 1060 Versi 3GB Cuman Bedanya Itu Ya Cuman Firam Yang 2x Lebih Besar Harganya Mirip Seperti Rx 570 Yang 8GB Tadi Ada Di Kisaran 1,7 Juta Untuk Spesifikasi Lengkap Dan Hasil Benchmark Seperti Ini Oke Yang Terakhir Yaitu 1,8 Juta Sampai 2 Juta Rupiah Di List Yang Pertama Saya Rekomendasi Dari Yaitu GTX 1650 Yang Versi DDR6 Ya Bukan Versi DDR5 Soalnya Diluar Sana Banyak Juga Yang Jual Versi DDR5 Soalnya Performa Yang Dikasih Itu Cukup Kerasa Ya DDR5 Dan DDR6 Bandwidth Nya Juga Cukup Jauh Gitu Serta Harganya Yang Terpau Tipis Gitu Antara DDR5 Dan DDR6 Kadang Cuman Beda Selisih 100.000 Doang Performa Yang Didapat Cukup Jauh Kan Sayang Banget Gitu Cuman Nambah 100.000 PGA Ini Dikenal Irid Daya Sama Seperti 1050 Ti Tadi Cuman Dia Performanya Bener Bener 2K Hampir Dua Kali Lipat Gitu Dari 1050 Ti Untuk Harganya Dia Ada Di Kisaran 1,9 Yang Di DDR6 Untuk Yang DDR5 Itu Kalau Nggak Salah Di Sekitar 1,8 Versi Super 1650 Super Masih Di Atas 2 Juta Tapi Kalau Kalian Hoki Suka Ada Juga Yang Jual Di Harga 2 Juta Pas Untuk GTX 10 1650 Super Tapi Saya Nggak Masukin Karena Memang Agak Susah Nyari 1650 Super Yang Harganya Nyentuh 2 Juta Untuk Spesifikasi Dan Hasil Benchmark Berikut Oh Ya Teman Sedikit Saran Dari Saya Juga Kalau Mau Ngambil 1650 DDR6 Ini Pastikan Yang Garansinya Masih On Ya Soalnya Diluar Sana Juga Gap Gak Ini Gak Sedikit Gitu Yang Garansinya Masih On Rata Rata Orang Dijual Sana 1650 Biasa 1650 DDR6 Atau Yang Super Garansinya Masih On Sampai 2023 2024 Itu Masih Lumayan Itu Untuk Kubu Merah Ada Radeon RX 6500 XT Ini Dia Ada Di Kisaran 1,9 Kurang Lebihnya Dan Rata Rata Orang Yang Ngejual Di Luar Sana Itu Sama Seperti 1650 Tadi Garansinya Masih Ada Masih On Gitu Jadi Aman Aman Aja Sih Kalau Kalian Ambil VGA Ini Untuk Performanya Kurang Lebihnya Sama Ya Kayak Si 1650 Tadi Untuk Spesifikasi Lengkapnya Seperti Ini Dan Ini Juga Ada Hasil Benchmark Ini Ini Ada Satu Lagi Bonus Ya Kalau Kalian Hoki Itu Ya Kalau Kalian Enggak Sengaja Biasanya Ya Nemu GTX 1660 Yang Versi Biasa Yang Masih Di D5 Itu Ada Orang Jual Di Angka 2 Juta Pas Kalau Ada Orang Yang Jual GTX 1660 Ini Di Harga 2 Juta Pas Saran Saya Ambil Langsung Tapi Sekali Lagi Hati Hati Soalnya Ada Harga Ada Rupa Biasanya Yang Jual Murah Pemakaian Bekas Mining Tapi Enggak Semua Bekas Mining Ada Juga Yang Benar Gaming Biasa Gaming Rumahan Biasa Jadi Ini Sebagai Tambahan Untuk Bonus Katakan Untuk Performanya 1660 Ini Ada Di Atas 1650 Super Jadi Lumayan Untuk Harga 2 Juta Pas Sudah Dapat GTX 1660 Soalnya Sekarang Harga VGA Lagi Benar Anjok Turun Karena Efek RTX 40 Series Efek Intel Arc Juga Mau Keluar Banyak Faktor Faktor Mining Juga Kurang Laku Jadi VGA VGA Seperti Ini Sudah Mulai Terjun Harganya Oke Sobat Tomat Itu Yang Bisa Saya Beri Rekomendasi Di Harga 1-2 Juta Kalau Kalian Ada Pendapat Lain Saran Lain Harga Yang Tadi Saya Sebut Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Juga Harga Yang Saya Sebutkan Tadi Adalah Harga Pertanggal 14 Oktober Harga Bisa Saja Berubah Sewaktu Waktu Bisa Lebih Mahal Bisa Lebih Murah Itu Tergantung Pasar Untuk Saran Saya Sama Seperti Kemarin Kita Ini Kan Membeli VGA Bekas VGA Second Jadi Jangan Lupa Untuk Minta Garansi Ke Penjualnya Minta Minta Tes Benchmark Minta Tes Gaming Pokoknya Lengkap Biar Apa Biar Aman Namanya Kita Kaum Kere Hore Kaum Kentang Kaum Tomat Jadi Uang 1-2 Juta Itu Cukup Berasa Di Kantong Kita Utamakan Pilih VGA Yang Masih Segel Atau Bahkan Yang Masih Ada Garansinya Resmi Lokal Bukan Garansi Internasional Kalau Garansi Internasional Ribet Ngurus Ini Ya Gitu Aja Di Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Request Video Yang Lain Atau Request Rakitan PC Nanya Nanya Atau Apapun Itu Tentang Komputer Kalian Bisa Cek Deskripsi Kirim Email Atau Komentar Di Bawah Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian